Cari gadget murah berkualitas Di jago jetin aja Gadget murah dan berkualitas Hanya di jagojet.com Jagoan gadget Indonesia Ammar TV Yang pertama Tips untuk ngafal Quran yang harus Ada di setiap Hati orang-orang yang mau ngafal Quran adalah Niat yang ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan Sesungguhnya seorang itu ngafal itu Tergantung kadar niatnya Kalau niatnya benar karena Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Dia akan istiqomah dalam menghafal Quran Tapi kalau niatnya gak benar Pasti sulit untuk bisa menghafalkan Al-Quran Karena motivasi dari dalam hatinya sendiri Masih kurang Tapi kalau kita niat ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sekalipun yang bisa menghalangi kita Dari menghafal Quran Karena kita tahu Allah pasti akan membalas Perjuangan kita dalam Memperjuangkan Al-Quran ini Kemudian yang kedua adalah Bisa ngaji Soalnya kalau gak bisa ngaji Ntar gimana ngafalnya Jadi Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar Bertemu dengan guru Yang bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar Jangan sampai kita bisa hafal Al-Quran Sudah banyak nih yang kita hafal Tapi ternyata bacaannya salah Waktu itu Pas masih kecil saya Apa namanya Lihat sepupu saya Dia ngajinya lancar banget Pas saya dengerin Oh salah semua tapi Kemudian Suatu ketika saya lihat Dia belajar Sama gurunya Dia belajar sama gurunya Gurunya juga salah Akhirnya menular lah kesalahan Nah makanya Kita ini sangat kurang Pengajar-pengajar Yang bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik Makanya buat teman-teman sekalian Jangan pernah Apa namanya Berkecil hati menjadi guru ngaji Yang penting kita benar-benar Pintar dalam Mengajarkan Al-Quran Insya Allah itu Pahalanya akan selalu mengalir Karena Banyak sekali Apa namanya Guru-guru ngaji Yang kadang-kadang Kurang standar Jadi Kita harus selalu upgrade ilmu Supaya Santri-santri Atau Anak-anak kecil di Indonesia ini Sejak SD itu Harus sudah pintar ngaji Jangan sampai Sampai tua Karena di SD juga Yang ngajarin salah Sampai tua yang Gak lancar-lancar ngaji Jadi harus ketemu Dengan guru yang Bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik Kemudian Harus ada Himmah Aliyah Semangat yang tinggi Dalam menghafalkan Al-Quran Supaya di tengah jalan Ketika futur Jangan sampai kita Pindah haluan Seolah-olah Al-Quran itu Menghafal Al-Quran itu Sebagai profesi Kalau menghafal Al-Quran Ntar jadi begini Kerjanya begini Dan lain sebagainya Enggak Menghafal Al-Quran adalah Ibadah Dan juga termasuk Kalau kita menghafal Al-Quran Kita Bisa jadi orang yang dipilih Allah SWT Sebagai Penjaga Al-Quran Allah SWT berfirman Inna nahnu nazzalna dhikra Wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran Dan sungguh Kami benar-benar Akan menjaga Al-Quran itu Makanya Sejak zaman Rasulullah SAW Sampai hari ini Pengucapan Al-Quran itu Enggak pernah Enggak pernah salah Enggak pernah berubah Meskipun Logat orang berbahasa Arab Itu berbeda-beda Dan Al-Quran juga Bahasa Arab Tapi Al-Quran Enggak pernah berubah Kalau di Hadromaut Orang bilang Misalnya Saya akan pergi ke masjid Akan itu Bahasa Arabnya SA Saya akan pergi Ke masjid Kalau di Hadromaut Enggak Enggak pakai SA Tapi pakai BA Saya akan pergi Ke masjid Bayangin kalau misalnya Lahjah Bahasa Arab Dipakai juga di Al-Quran Karena enggak ada Enggak ada ilmu Tajwid Misalnya Yaudah Orang Hadromaut Ngajinya Bayakulus sufaha Yang harusnya Saya kulus sufaha Jadi Bayakulus sufaha Boleh enggak? Enggak boleh Karena Al-Quran Seperti itulah bacanya Bukan sekedar Bahasa Arab biasa Tapi Sesuai dengan Sebagaimana Al-Quran itu Diturunkan kepada Muhammad SAW Nah terjaganya Al-Quran ini Adalah dengan Para penghafal Penghafal Al-Quran Para ulama-ulama Terdahulu Mulai dari Para sahabat Tabi'in Tabi'ut tabi'in Mereka menghafalkan Al-Quran Sesuai dengan Lafaz yang dilantunkan Oleh Rasulullah SAW Sampai Tersebar di muka bumi ini Tersebar ke Indonesia Dengan lafaz yang sama Yang diucapkan Oleh Rasulullah SAW Jadi kalau ada orang Yang hafal Al-Quran Dia adalah Salah satu orang Yang terpilih Dipilih oleh Allah SWT Menjadi Ahlullah Keluarga Allah Yang menjaga Kalamullah Dan orang-orang Khususnya Allah Makanya Kita harus Ada Keinginan yang kuat Untuk menghafalkan Al-Quran Meskipun sulit Kadang-kadang Ketika menghafalkan Al-Quran Kita mendapatkan Kesulitan Karena Kadar kecepatan Menghafal Seorang mungkin Berbeda-beda Sabar saja Waktu itu Saya pernah berkunjung Ke Markaz Wadi Hadromaut Di kota Sayun Di sana Saya bertemu dengan Sheikh Muhammad As-Sa'dan Namanya Beliau adalah Orang yang sangat Murabi Jadi Kalau dia Ketemu santrinya Beliau sangat Mentarbiah dengan baik Orangnya Seperti sayang banget Kalau nasihatin Baik banget Di antara Nasihat beliau Kepada kami Jadi Wahai murid-muridku Ketika kamu Sedang menghafal Kemudian Kamu mendapatkan Kesulitan dalam menghafal Ketika kamu sulit Misalnya kamu baca 10 kali Dan kamu belum bisa menghafal Ulangi Tambah 20 kali Masih belum menghafal juga Tambah lagi 30 kali 200 kali 1000 kali Sampai akhirnya Kamu bisa Hafal Bukan justru Kamu berhenti Ketika kamu Tidak bisa menghafal Tapi lanjutkan Sampai kamu bisa hafal Jadi jangan sampai Patokan menghafal kita itu Kita patok dengan Teman kita Oh teman kita bisa 10 kali menghafal Saya 10 kali Gak bisa hafal Kayaknya saya gak bakat Jadi penghafal Quran Nah Akhirnya ada Bisikan-bisikan seperti ini Yang menurunkan semangat kita Yang awalnya semangat Ingin menyelesaikan hafalan Tapi baru 20 kali Baru 30 kali baca Sudah Terus gak bisa hafal Terus kita ngedown Terus ngerasa Wah kayaknya saya gak pantas deh Nah ini yang membuat kita Turun semangatnya Dan dari situ Setan masuk menggoda Ya udah kamu gak pantas Jadi penghafal Quran Udah kamu Hafalin yang lain aja Sana ada lagunya Siapa itu yang enak Dihafalin Misalnya Nah Jadi Butuh kesabaran dalam Menghafal Al-Quran Kan sabar itu ada 3 Di antaranya adalah Sabar di dalam Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Menghafal Al-Quran adalah Sebuah ketaatan Dan butuh Kesabaran di dalamnya Dan meninggalkan Hafalan Al-Quran adalah Sebuah dosa Butuh kesabaran untuk Tidak meninggalkan Hafalan kita Kemudian Yang terpenting Dali menghafal Al-Quran Yang terakhir adalah Istiqamah Ketika kita sudah Hafal Al-Quran Keistiqamahan kita Dalam menjaga Al-Quran adalah Menjadi kunci Supaya Hafalan kita Tidak hilang Kata Rasulullah S.A.W Ta'ahadul Al-Quran Fa'innahu asyaddu tafallutan Minal ibili Fi'uquliha Kalian Apa namanya Ta'ahadul itu Berusahalah untuk Selalu menjaga Al-Quran Karena sesungguhnya Hafalan Al-Quran itu Lebih cepat Lepasnya Daripada Daripada Unta yang lepas Dari ikatannya Mungkin itu dulu Langkah-langkah Secara umum Dalam menghafalkan Al-Quran Ada pun misalnya Yang secara khusus Seperti Waktu-waktu yang Bagus dalam menghafal Al-Quran Mungkin Biasanya Setiap orang itu Berbeda-beda Yang terpenting adalah Kita berani Memulai dulu Dalam menghafal Al-Quran Jangan sampai Menghafal Al-Quran itu Cuma hanya Dipikiran dan Ditulis di planning doang Tapi Gak pernah dilaksanakan Jadi mulai hari ini Mulai detik ini Nanti habis terawih Ambil Al-Quran nya Mulai ngaji Mulai hafalan Satu ayat Gak apa-apa Target misalnya 30 tahun lagi Saya selesai 30 juz Gak apa-apa Berarti satu tahun Satu juz Itu insya Allah Cuma dibaca doang Itu insya Allah hafal Tapi Tapi dengan syarat Stikoma 30 tahun ke depan Kalau misalnya Rutin dibaca Insya Allah hafal Nah Apa namanya Sampai mana tadi Oh iya Waktu-waktu yang Baik dalam menghafal Al-Quran Setiap orang berbeda-beda Tapi Secara umum Waktu yang Paling baik adalah Di Sepertiga akhir malam Kita Bangun di malam hari Dalam keadaan Tenang Malam juga Apa namanya Orang-orang sedang pada tidur Tapi kita Melawan Nafsu kantuk kita Untuk Menghadap kepada Allah SWT Kita buka Kalamullah Kita baca Kita resapi Dan kita hafalkan Ini adalah Waktu Yang sangat bagus Untuk menghafal Al-Quran Inna naa shi'atallayli Hiya ashaddu wa ta'an Wa akwa muqila Kemudian Waktu Di antara Maghrib dan Isya Juga termasuk Waktu yang Mudah untuk Menghafalkan Al-Quran Atau untuk Memoroja'ah hafalan Kemudian Teknik Menghafal Al-Quran Misalnya Misalnya kalian ingin Menghafal Satu halaman Maka bacalah dulu Satu halaman Secara full Supaya kalian tahu Apa yang dikandung Satu halaman tersebut Kalau baca Satu-satu Itu biasanya Sulit nyambungin Ayatnya Misalnya kita Hafalin Surat Al-Baqarah Alif Al-Lam Al-Mim Dhalikal kitab La rayba Fihi Hudan Lil Muttakin Baca Sampai Ulai'ika Ala hudam Mir Rabbihim Wa ulai'ika Humul Muflihun Ayat kelima Diulang lagi Dari Alif Al-Mim Sampai Ayat kelima Satu halaman baca terus sampai lancar baru dihafalkan satu-satu soalnya kalau misalnya kita mulainya dari satu ayat misalnya alif la mim diulangin alif la mim, alif la mim terus lanjut ke ayat selanjutnya diulangin sampai hafal kemudian diulangin dari ayat satu lagi alif la mim, kadang-kadang nyambungin dari alif la mim ke dhalikal kitabul ar-wib itu ada kesulitan disana soalnya kita hanya memfokuskan satu ayat saja tapi kalau kita baca secara full kita udah tau ini kandungan satu halaman ini apa kalau di awal surat al-baqarah tadi alif la mim mungkin gak terlalu kebayang karena ini memang mudah kan tapi kalau misalnya di tengah surat kayak just 13, just 15 itu baru kerasa kalau saya sendiri seperti itu metode saya jadi satu halaman dibaca dibaca minimal 20 kali sudah lancar dibaca artinya setelah itu baru dihafalkan dan masih banyak lagi metode-metode yang lainnya yang terpenting adalah diamalkan makin itu dulu insya Allah Allah harbiah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Amar TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa di like dan subscribe dan buat teman-teman yang ingin mensupport Da'u Amar TV silahkan berbelanja di Amar TV Store atau silahkan langsung berdonasi melalui rekening di bawah ini oke Jazakumullahu khairan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati